Intro Hai Detikers, hari ini tim Detikkom mau nge-mall ke dua tempat di era new normal Kira-kira dua mall ini sudah memenuhi syarat untuk pola hidup normal belum ya? Yang pertama kita akan coba ke Mall Senayan City Terlihat ada tanda silang di tempat duduk menandakan pengunjung untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar Di pintu masuknya tidak ada penjagaan yang ketat Tetapi kita akan melewati metal detektor Lalu akan ada hand sanitizer yang sudah touchless Berikutnya di depan lift juga terlihat ada batas antrian Dan yang unik adalah kita tidak perlu mencet tombol lift karena sudah touchless Di dalam liftnya pun kita akan diberi tanda untuk masing-masing orang berdiri Dan di lift sudah ada petugas yang akan membantu kita menekan tombol lift dengan menggunakan sarung tangan Sehingga mengurangi resiko penularan virus COVID-19 bagi si petugasnya Kalau tadi kita sudah sempat naik menggunakan lift, sekarang saya penasaran untuk turun menggunakan eskalator Di eskalator juga terlihat ada tanda yang harus kita patuhi Seperti tanda berikut, tujuannya untuk berjaga jarak dengan orang di sekitar Nah itu dia detikers, protokol new normal yang berlaku di mall Sunayan City Untuk selanjutnya, tim Detikom akan beralih ke salah satu mall di Jakarta Utara Langsung aja kita kesana yuk Nah Detiklers, kalau tadi kita sudah tahu new normal di mall semangin sitiknya gimana Kali ini saya sudah berada di Sumarekon Mall Kelapa Gading Kira-kira gimana ya new normal di mall yang satu ini? Yang pertama itu adalah kita harus scan barcode Tujuannya yaitu untuk mengetahui kapasitas jumlah pengunjung yang datang Supaya tidak kepenuhan, karena jumlahnya pun sudah dibatasi perharinya Yang kedua, gunakan hand sanitizer Untungnya sudah touchless ya Detikers Dan yang ketiga, kita akan dicek suhu badannya Di lantainya juga ada gambar panah untuk berjalan Gunanya agar masyarakat tidak berpapasan dengan orang lain Lift di mall ini belum touchless Tetapi pihak mall menyediakan hand sanitizer Jadi setelah menekan tombol di lift Kita bisa menggunakan hand sanitizer lagi Detikers Di dalam lift juga ada tanda kaki yang harus dipatuhi Ada pula pertugas yang membantu pengunjung menekan tombol di lift Seperti di mall sebelumnya Untuk turun ke lantai bawah, kita menggunakan eskalator Di eskalator pun juga sudah ada tanda yang harus diinjak Patuhi ya Detikers Di tempat duduk juga ada tanda silang Tujuannya agar kita tidak berdekatan dengan orang lain Terima kasih telah menonton! Dan kalau kita sudah mau pulang pun Kita harus check out dulu Detikers Supaya kapasitas pengunjung tetap terjaga Gimana nih Detikers? Sekolah new normal yang sekarang ada di mall Tentu membuat mall lebih tertata dan lebih canggih pastinya Baik dari segi keamanan, dari segi kebersihan Nah sekarang tinggal kitanya aja nih Detikers Yang harus terbiasa dan harus menaati semua peraturan di new normal ini Sekarang jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan ya Detikers Jaga jarak dulu Dadah!